Bikin mie goreng yuk, mie-nya bener-bener digoreng loh Canda goreng Buat kalian yang lagi gak diet, kali ini aku mau bagi-bagi resep yang gak pernah sebelumnya kalian nasar Nah yang lagi diet juga jangan khawatir, aku bakal bikinin gimana caranya makan mie tanpa mie Nah buat telur yang satu ini, itu aku lagi gak bikin pizza ya guys Ini aku lagi coba bikin telur catur gitu, jadi telurnya itu selang-selingan sama kuning dan putih telurnya Benernya sih, lagi pingin pamer panci aja nih ada yang baru Mari kita potong-potong Nah ini dia bahan-bahan yang perlu kita siapin Setengah potong bawang bombay, 2 pisosis, 1 buah wortel, 3 cabai merah besar, 3 cabai hijau besar Ini semuanya kita potong-potong serum ya Jangan lupa guys, disini aku mau pakein pakcoy, kalo ada yang gak suka pakcoy boleh pake daun cahisim Kalo masih ada yang gak suka, berarti kalian gak perlu pake sayuran ya Lanjut yuk, tadi aku mau cincang bawang putih, tapi karena lagi gak keburu, jadi bawang putihnya cuma aku chopper kasar kayak gini aja Hasilnya sama kayak dicincang gitu guys Oke sekarang aku mau rebus satu bungkus indomie goreng yang original Buat menu kali ini tuh, karena temen aku tuh lagi gak diet dan cuma seorang, jadi aku bikin porsi sedikit aja Nah porsi ini bisa kalian remake mau buat 10-15 orang juga oke banget Pokoknya menu kali ini tuh paling cocok buat kalian yang suka ngumpul-ngumpul di rumah temen Kalo kalian bikin resep ini pas lagi ngumpul, seblak dan mie kecepek aja lewat guys rasanya Pokoknya cobain aja ya Kalo udah direbus tinggal kita goreng deh sampe agak-agak keriuk gitu, jadi setengah keriuk dan setengah basah Jadi gak boleh terlalu lama ya di fryingnya Tapi kalo kalian suka banget sama keriuk-keriukan mie kayak gini, kalian boleh kok bikin mie ini sampe bener-bener kering Yes, finally ini yang terakhir, aku mau tumis bawang putih yang udah di blender tadi, ini bener-bener kayak dicincang asli Kemudian kita masukkan irisan bawang bombay, kita tumis-tumis sampe mateng Kalo udah mateng kayak gini, kita masukin juga satu buah wortel yang udah kita potong-potong serong Tumis-tumis lagi, kemudian masukkan cabai merah dan cabai hijau Buat kalian yang suka banget sama pedas, kalian boleh tambahin cabai rawit ya Oke, kita masukin sosisnya, terus tinggal kita tumis-tumis lagi sampe setengah mateng Setelah itu tambahin sedikit air aja Aduk-aduk merata, setelah itu aku mau masukin deh potongan chai sim ke dalam tumisan Sorry guys, maksud aku tuh potongan pak choi-nya Tumis lagi sampe semua bahannya bener-bener mateng ya Ini aku ditumisnya bener-bener di api kompor yang bener-bener panas banget gitu loh Nah, tinggal kita masukin bumbu indomie goreng Terus biar makin kerasa juga, ini bumbunya aku gak cukup pake bumbu indomie goreng ya Aku tambahin juga bumbu penyedap rasa secukupnya Aduk-aduk lagi sampe mateng Setelah itu tinggal kita sajikan diatas indominya kayak gini Ini bener-bener guys, aku udah cobain langsung rasanya Dan be, kalian wajib banget coba, terutama buat kalian doyan banget sama kreasi indomie Mihan kalian wajib cobain resep ini Nah, buat yang terakhir tadi, aku taro tumisannya diatas telur Itu karena aku lagi diet guys, karena indomie gak boleh Jadi aku ganti sama telur ya Oke guys, ini udah jadi tuh kan Enak banget, selamat mencoba ya Semoga resepnya bermanfaat Buat kalian yang doyan banget makan tahu, di video kali ini aku bakal sedikit share gimana caranya bikin tahu ala DEBM Walau bahannya kawe, tapi kalian wajib coba banget tahu yang satu ini Karena menurut aku, ini tuh rasanya bener-bener kayak tahu banget dan mirip tahu banget Oke, buat yang pertama-tama, disini aku mau parut dulu satu blok keju Disini kejunya aku pake keju dari McChadar Terus, sekarang tinggal aku masukin semua kejunya ke dalam blender atau ke dalam chopper Tambahkan sekitar 8 butir telur Ini dipakein 8 butir telur, karena aku mau bikin 2 porsi Setelah itu, kita masukkan 3 siung bawang putih 2 ruas kunyit, secukupnya penyedap rasa Dan lada bubuk Dan yang terakhir, disini aku mau tambahkan sekitar 65 ml santan cair 1 saset agar-agar plain atau nutrijil plain Kalau semua bahannya udah masuk, sekarang tinggal kita blender aja pake chopper dari Mitochiba Nah, hasilnya kurang lebih bakal kayak gini ya, sampai airnya tuh bener-bener hancur banget Siapkan wadah anti panas, kemudian oleskan wadahnya pake minyak sayur atau pake mentega Kalau sudah dioles merata, sekarang tinggal kita masukkan bahan tahu yang udah kita blender tadi Kukus bahan kurang lebih selama 15-20 menit aja Pastikan api kompornya kecil ya Oke, sekarang aku mau potong-potong 3 pisosis dan atasnya mau aku potong gini Kalau udah, sambil lunggu kukusan, disini aku mau blender dulu 10 siung bawang putih, 1 genggam cabai rawit, 6 siung bawang merah, dan secukupnya kencur Disini sengaja kencurnya aku banyakin, karena ini memang aku mau bikin sambal kencur Tambahkan minyak sayur, kemudian sekarang tinggal kita blender pake chopper dari Mitochiba Blender sampai bahan-bahan halus, tapi gak terlalu halus juga dan gak terlalu kasar Nah, sekarang disini aku mau intip gimana hasil dari tahu kaweknya Ini bener-bener kayak tahu banget, dan selain fisiknya yang mirip, rasanya juga bener-bener mirip banget Disini ketahunya bakal aku kreasikan dengan sosis, karena tema kali ini aku mau bikin tahu mekar gitu Nah, sekarang biasanya bakal aku potong-potong dulu, tapi ini mau aku langsung fry aja Di-fry terus ya, sampai sosisnya mateng dan juga mekar Oh iya, ini sosisnya, aku pake sosis canceller singles Nah, kalo misalnya udah digoreng, sekarang tinggal kita angkat dan kita tiriskan Sambil nunggu minyaknya menurun, disini aku mau tuang atau aku mau tumis bumbu yang udah kita blender tadi Nah, sambal ini bener-bener gak harus ditumis, kalian mau siram pake air panas juga boleh banget Tapi, karena aku gak terlalu suka yang mentah-mentah, jadi disini sambalnya mau aku masak Jadi buat sambalnya itu kalian bisa sesuaikan dengan selera aja ya Tinggal plating deh, sebelum di-plating, kita mau potong-potong dulu tahu kaweknya Nah, cocok banget kan buat cuaca yang akhir-akhirin hujan, kalian makin hujan makin pingin banyak ngemil Ini salah satu ide resep yang bikin kurus dan pastinya gak bikin gemuk Dan sambal cikurnya mau aku topping di atas sosis kayak gini Setelah itu tinggal kita sajikan deh Selamat mencoba resepnya, semoga bermanfaat ya Selamat malam warga DEBM Bandung 5 Oktober 2020 Orang sukses adalah orang yang selalu menemukan peluang di tengah impitan Yakinlah bahwa kesulitan apapun yang anda hadapi saat ini Hanya akan membawa anda ke tempat yang lebih tinggi Kembali lagi bersama saya Madam Cynthia dalam acara Masak bersama DEBM Kurus tanpa sengsara Hmm, mau bikin apa ya? Ada telur, ada buncis, ada wortel, ada timun, tomat, cabai Wow, banyak banget bahannya Kira-kira mau bikin apa ya? Yuk kita simak bersama Aku mau sedikit cerita Ini cerita asli, bukan bohongan Ini beneran loh Kan di forum DEBM Banyak yang post testimoni berhasil hamil Dan tiba-tiba ada yang nge-WA ke admin Katanya DEBM bisa bikin hamil ya? Aku takut ikut DEBM kalau begitu Soalnya aku masih SMA Oh no Apa-apaan ini? Antara mau ngakak tapi takut dosa Enggak ya bun Yang bikin hamil tentunya bukan telur ayam Kalau anda masih SMA dan belum pernah melakukan hubungan dengan lawan jenis Pasti gak akan hamil Memang banyak orang takut sama telur Katanya telur itu mengandung banyak kolesterol Tetapi, tahukah anda bahwa kolesterol tersebut adalah bahan baku hormon kesuburan loh? Jadi banyak yang ikut DEBM Sudah kurus? Eh buncit lagi gara-gara hamil Selain itu, kolesterol juga merupakan bahan baku pembuatan vitamin D Yang berhubungan dengan daya tahan tubuh Jadi sebenarnya kolesterol juga memiliki banyak fungsi yang penting bagi tubuh Tapi kalau anda takut kolesterol Anda juga bisa mengganti telur dengan ikan, keju, alpukat Yang katanya mengandung lemak baik Untuk menu berikutnya, kita bikin sop tomat telur ya Seperti biasa, masukkan bumbu-bumbu kewajan dan tumis dengan minyak agak banyak Itu minyak ya teman-teman Walau warnanya putih sebanding air suci Tapi itu adalah minyak Kita pakai minyak ikan dorang yang jernih Walau 6 kali penggorengan Super duper jernih loh Dan kita aduk-aduk 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 sampai teraduk Eh, aku mau cerita Tadi aku lihat di beranda ada yang ngomong Waktu gemuk, dia dibully gemuk Gembrot lah Gajah lah Mesin fotokopi lah Kemudian dia lihat DEBM dan berhasil kurus Setelah kurus, malah dibilang Kurus tampak tua Kempotan Aduh, hidup menurut kata orang Nggak akan bahagia ya bunda-bunda Nah, sekarang kita angkat ya Oh iya, ini dia Aku mau chopper bumbu-bumbu Dengan chopper Mitochiba CH200 Sekedar review aja Ini Hanas review Review jujur Jujur banget Aku sebelumnya sudah beberapa kali beli chopper Dan setiap kali beli Pasti rusak Nggak lama doang umurnya Tapi, beda dengan chopper Mitochiba CH200 ini Sudah hampir 2 tahun Kuat banget Asli recommended Ini review jujur loh Nah, sekarang kita tumis bumbunya ya Kalian lihat kan Pankuren yang dimiliki DEBM ini Ini by The Rockstar Freed Anti lengket Super keren Oh iya Kenapa video-video DEBM keren? Soalnya Kita benar-benar milih pancinya Bukan sekedar keren aja Tetapi juga benar-benar Mantulin warna dari si makanan Kita serius banget Menggarap konten buat member DEBM Karena Kita pengen member lebih semangat kurus Karena kurus adalah semangat yang menggetarkan jiwa Oh iya Kembali ke omongan orang Seorang bijak pernah berkata Cara agar hidup bahagia adalah dengan belajar memilih omongan yang harus Anda abaikan Tidak semua omongan orang harus Anda tanggapi Tidak semua omongan orang itu harus bikin Anda gusar Banyak orang yang hanya sekedar omong tanpa mengerti perasaan orang lain Jadi supaya hidup kita tenang Mulailah belajar untuk memiliki filter apa yang Anda harus tanggapi Apa yang harus diabaikan Bukan berarti kita sombong Tetapi kalau nanya pendapat kelima orang Akan muncul tujuh pendapat Mana yang benar Kan jadi susah sendiri Milikilah pendirian yang teguh Dan jangan mudah terpengaruh pendapat orang lain Kalau Anda yakin benar Lanjutkan saja Selamat menikmati Terima kasih telah menonton